Intro Mobil patroli Polsek Tembagapura diberondong tembakan kelompok kriminal bersenjata TNI komitmen mendukung pelaksanaan PON dan Pilkada 11 Kabupaten Papua Intro Selamat siang pemirsa, serang sekali kami hadir kembali dalam AINews Papua edisi hari ini Selain kedua informasi tadi, beragam berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi AINews Papua Bersama saya Marulian Sawaki, kita ikuti informasi selengkapnya Kita wali berita yang pertama, aksi penembakan kembali terjadi di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Pada Senin kemarin, kali ini kendaraan operasional Polsek Tembagapura yang dikendarai Briptu Andika Wali menjadi sasaran tembakan kelompok KKB Kendaraan operasional Polsek Tembagapura yang dikendarai Briptu Andika Wali menjadi sasaran tembak kelompok KKB di saat sedang melakukan patroli di area kampung Utikini Lama Beruntung Briptu Andika hanya mengalami luka akibat terkena serpihan dan kondisinya masih stabil Kapolres Mimika AKBP Gusti Gede Era Adinata yang dikonfirmasi membenarkan kejadian ini Yang mengatakan, sementara ini pasukan TNI Polri sedang melakukan penyekatan guna mengantisipasi pergerakan KKB mendekati area operasi PT Freeport Indonesia Sebelumnya berdasarkan informasi yang diperoleh, Senin pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur Terjadi aksi penembakan di area kampung Utikini Lama sampai pos 4 kantor CLO dan bahkan mengarah ke kantor Polsek Tembagapura Dari Timi Kapapunatan Making, kontributor INews mengaporkan Dari Timi Kapapunatan Making, kontributor INews mengaporkan